kalau teman-teman ingin ini itu irit ya karena penggunanya cuma bulunya cuma satu atau dua ya sebenarnya bisa disiasatin ya teman-teman cari ini ada botol bekas gini ya masukkan aja di dalam sini sebagian bubuknya serbuknya baru dituang dengan air matang dikit aja ya sehingga eh apa itu sisanya ini bisa digunakan di lain waktu lebih memperpanjang masa kadar luar sama sayang itu ya hai 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 oke teman-teman sekalian sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi sama pak guru masih di channelnya Jemaah Riku Kreatif hari ini kita akan melanjutkan season kita yang berikutnya pelajaran berikutnya yaitu cara ke-22 teman-teman ya di cara ke-22 ini pak guru punya sejumlah apakah ini ya jadi cara ke-22 ini adalah kita mengenal obat-obat jenerik ya obat-obat yang ya biasa digunakan untuk beding beding rumahan ya bukan beding profesional tapi beding rumahan yang dimana obat-obat itu ada di sekitar kita artinya kita cari di sekitar kita itu bisa ya jadi eh mencegah itu lebih baik dari mengobati ya jadi sedia obat sebelum tamatkan gitu ya tapi sebelum kesana silahkan teman-teman bantu pak guru untuk subscribe channelnya biar channelnya selalu berkembang dan memberikan informasi yang edukatif ke teman-teman teman-teman sekalian oke ada apa ini ya ini pak guru punya beberapa eh apa itu obat-obatan ya ini ini pak guru kupas tuntas ya untuk teman-teman sekalian ya jadi ini obat-obatan yang memang ada dijual di warung-warung teman-teman warung-warung burung ataupun yang ada di apotek ya dijual bebas tanpa resep dokter ya oke ini saya keluarin dulu obatnya banyak sekali pak guru ya kalau orang mau beding kan kita memang harus sedia obat nanti tiba-tiba eh tengah malam eh burung-burung burung peliharaan teman-teman ada yang dijual penyakit kan harus berarti anti sih pasti ya nanti kita bahas satu persatu bahkan mungkin nanti menjadi beberapa bagian teman-teman ya nggak apa-apa tapi yang jelas di season atau dicara ke-22 ini Pak guru akan mengajarkan bagaimana cara teman-teman mengobati ya burung-burung yang ada di rumah teman-teman ya itu saya ambilkan sampel burungnya dulu biar nanti kita bisa praktek langsung ya teman-teman ya oke ya teman-teman sekalian eh Pak guru langsung saja obat apa yang pertama yang yang kita butuhkan ya yang harus ready di kandang beding kita yang pertama teman-teman teman-teman punya ini ini produknya super n ya ini untuk semua burung lah ini untuk kenari ya tapi sebenarnya saya pakai kedua-duanya itu ya tak lihat eh sama saja karena disini aturan paket dan sebagainya juga hampir sama produknya juga sama kan gitu ya eh teman-teman sekalian ya untuk mengobati burung itu nggak ada yang instan jadi ada beberapa orang yang pada akhirnya ketika ngobatin burung ya burungnya sakit tetes ini beberapa kali malah jadinya tewas ya itu namanya over dosis ya jadi yang pertama itu ketika ngobatin burung harus tahu dulu penyakit burungnya ya tidak hanya asal obat yang ada kita berikan nanti bisa over dosis itu satu yang kedua ya kalau teman-teman yakin dengan produknya A produknya B ya sudah pakai satu dulu produk itu diselesaikan ya paling nggak sampai tiga sampai lima hari nanti perkembangannya ya kalau teman-teman eh apa itu eh ganti-ganti produk nanti burung itu juga bisa overdue juga mengalami kematian apalagi alkenari termasuk burung yang daya tahannya memang minim kan gitu ya oke yang pertama ini super N ini Pak guru gunakan biasanya untuk burung-burung yang lesu teman-teman burung-burung yang lesu atau teman-teman habis beli burung dari luar kota ya burungnya dikirim mengalami perjalanan lebih dari enam jam gitu ya usahakan sampai di rumah ya teman-teman pakai cepuk ini nomor tiga ya coba nomor tiga nanti dikasih sekitar 4-8 tetes ya gantung airnya dua tiga empat lima lima lah lima tetes ini terus diaduk gini teman-teman ya biarkan burungnya minum dan sendirinya ya pada kasus tertentu ini bisa diberikan langsung di paruh gitu tapi satu atau dua tetes ya saya pengalaman satu tetes tapi kalau burungnya itu masih bisa gerak masih bisa ke sana kemari ya saya biasanya saya berikan di sini eh tadi sekitar empat sampai delapan tetes kita tamas itu nanti kalau burungnya minum lama-lama dia seperti mendapatkan infus ya nanti bisa puluh lagi ini biasanya untuk burung-burung yang lesu yang melempar jalan jauh dan sebagainya gunakan aja eh produk ini yang yang ada di warung-warung ini teman-teman secara umum ada di warung ya harganya sekitar Rp11.000 sampai Rp13.000 mungkin ya tergantung letaknya dimana warungnya Oke ini yang pertama kita gunakan produknya super n ini ya berikutnya ya teman-teman untuk burung-burung yang mengalami sakit ya seperti mencret diare eh kemudian agak apa itu berlendir gitu ya dan kotoran juga bercair itu yang pertama pakannya dikurangin dulu yang biasanya pakai sayuran pakai apa itu telur atau jagung cepat dikurangi dan eh apa itu pakai pakan bijan yang variatif teman-teman yang variatif nah ini penggunaannya ini kan isinya itu serbuk teman-teman di dalam itu serbuk ya ini sudah saya cairkan di dalam itu ada serbuknya kayak puyir lah kayak puyir nah kalau teman-teman ingin ini itu irit ya karena penggunanya cuma burungnya cuma satu atau dua ya sebenarnya bisa disiatas disiasatin ya teman-teman tarik ini ada botol bekas ini ya masukkan aja di dalam sini sebagian bubuknya serbuknya baru dituang dengan eh air matang dikit aja ya sehingga eh apa itu sisanya ini bisa digunakan di lain waktu lebih memperpanjang masa kadar luar sama saya gitu ya karena kalau dia kasih air nggak tahu airnya berbakteri atau apa kadang-kadang eh tidak bisa tahan lama ya ini cara menggunakan ini lah kemudian eh aplikasinya gimana pak guru aplikasinya ini biasanya saya berikan kepada burung itu maksimal saya buat tetes cuma agak rutin ya kaki temen obat jali 3 kali temennya kapan pak guru temennya saya biasanya pagi sore dan malam ya itu Insya Allah nanti cepat pulih lah burungnya dan untuk burung-burung yang mengalami apa itu sakit gitu ya sakit teman-teman usahakan letakan di tempat hangat ya kalaupun tidak tempat yang hangat teman-teman punya piting lampu pijar limang buat masukkan aja di kandang yang tidak besar gitu biar nanti tubuhnya hangat ya jadi eh pengap aplikasinya cukup teman-teman oleskan di sini ini untuk eh spektra ya spektra ini jadi teman-teman ini serbuk bisa digunakan sampai beberapa kali nah kalau ingin irit tadi dimasukkan ke tempat apa itu bekas ya betul bekas itu minta temen kalau nggak ada atau pokoknya ngecil atau kalau nggak ya dikeluarkan serbuknya nanti serbuknya dikasih di kertas dilempit gitu dilipat diamankan yang ini botolnya digunakan untuk netesin jadi satu-satu teman-teman butuh lagi itu enggak harus warung kalau pas malam hari gitu ya harganya kalau orang-orang sekitar 25 23-25 kalau kesalahan teman-teman ya ini produk ini eh itu cara kita mengobati di sini ada ada indikasi ini mengesu tidak mau makan kemudian senot mata berair muntah diare bulu mengembang penyepuku ya terbasanya biar kapol lah teman-teman atas seperti ini ya tapi tadi tidak ada yang namanya sembuh itu instan pasti butuh proses ya pelan-pelan bertahap-tahap bisa sembuh ini produk yang kedua ya teman-teman yang kita bahas berikutnya teman-teman ya produk yang berikutnya saya juga menggunakan yang biasa gunakan dirumah saya pakai ini teman-teman pakai ini enrobe ini ini maksudnya biasanya digunakan untuk ayam ya untuk ayam aduan untuk burung-burung juga bisa di sini indikasinya itu mengobati dan mencegah senot CRD CRD itu kalau burung nafasnya itu CRD berak kapur ya beraknya berwarna putih dan menghilangkan rendir-rendir di tenggorkan ya Pak burung aplikasinya gimana kalau enrobe saat cenderung kini gunakan untuk burung-burung yang memang sakitnya seperti tadi ya pengaplikasiannya saat cukup biasanya saya berikan di sini di di air minum itu cuma 3-4 tetes ya cepuk nomor tiga teman-teman ya kalau cepuk pakai cepuk nomor empat berarti dikurangnya aja 2 tetes cukup nah ini kita sudah ada di sini nah ini kita minumkan setiap hari ganti aja sampai ganti nanti Insyaallah burungnya cepet fit kembali jadi yang kemarin karin mengalami nafas ngaling apa itu lendir dan sebagainya itu atau macet bunyi bisa dikasih produknya ini teman-teman saya pakai yang seperti ini ya ini cara pengaplikasiannya untuk berumpul ini ini harganya kalau enggak salah sekitar 20-an sampai 25 ya untuk produk ini kalau enggak salah agak lupa ya teman-teman ya berikutnya eh untuk mengobati penyakit yang ada di sekitar kenari ya Pak Guru juga menggunakan dua produk ini ya nafas satu dan nafas dua ini untuk penyakit nafas ya karena akan membunuh eh ini ada antibiotik yang efektif membunuh mikro-mikroorganisme ya pada oceana sehingga mencegah obat itu gangguan pernafasan pilar cekreh batuk-batuk asma suara mengecil atau hilang suara dan lagu menjadi pendek-pendek ya ini ada ini ini obat luar teman-teman jangan lupa yang pemula-pemula ya ini obat luar nafas satu nah ini obat dalamnya kalau pakai ini dalam waktu tiga hari empat hari sudah pulih tidak usah pakai yang ini ya atau kalau tidak pilih salah satunya lah eh cara pemakannya gimana Pak Guru ya sekarang saya telahkan yang ini dulu cara pemakannya ini memang belum saya ulas detail teman-teman tapi saya ajak teman-teman untuk mengenal obat yang bisa digunakan untuk antisipasi ketika kenari kita mengalami penyakit ya yang pertama kita gunakan yang namanya nafas satu ya teman-teman nafas satu ini cara cara penggunaannya adalah ini udah berbentuk cairan kayak minyak gitu teman-teman ini penggunaannya adalah teman-teman pegang burunya begini disini kemudian dibiak atau dibuka dibuka sehingga teman-teman teman-teman akan ketemu urat di dekat pergelangan ya di dekat pergelangan antara tulang sayap dan tulang leher jadi pertemuan tulang sayap dan tulang leher ini disini ada uratnya ada urat-uratnya berwarna merah ya teman-teman nih nah ini kelihatan teman-teman ya kan ya ada uratnya ya itu kita tetapi disini saya biasanya cuma satu atau dua maksimal dua teman-teman jangan terlalu banyak ya maksimal dua nah kalau dia tidak parah saya biasanya cuma pagi sore malam ya kalau enggak cuma pagi sama malam ya jangan diletakkan disini nanti bisa anval bablas wassalam kan keparuh ini buat obat luar teman-teman ya luar lah kalau yang nafas dua ini ya ini juga bentuknya serbuk cara penggunaannya sama seperti menggunakan seperti tadi teman-teman kalau ini terlalu banyak dikeluarin serbuknya cari kertas yang sebagian titil dimasak sini kocok pakai armatan terus diberikan di paruhnya sekitar dua tetes kanan kiri gitu dua tetes saja satu tes kanan satu tes di kiri atau dua tetes di sebelah kanan atau dua tetes di sebelah kiri pakai yang nafas dua ya nanti cepat mempercepat penyembuhan jadi yang penting itu adalah bagaimana rutinitas kita istiqomah kita untuk mengobati burung-burung yang sakit oke oke ini sudah ketemu ya teman-teman eh nafas satu dan nafas dua ya eh harganya agak lupa saya ini sekitar kalau nggak salahnya Pak Rp15.000 ini yang Rp22.000 agak lupa ya teman-teman ya oke jadi nggak ada yang di dikasih diminum berikutnya eh untuk teman-teman yang burungnya eh mengalami macet ya macet nggak bisa berbunyi ya ini bisa diuliskan dengan produknya ini nah metabolis ini membantu pencernaan ya teman-teman sebenarnya ada ada alternatif yang lain tapi ini ini pengenalan dulu teman-teman nanti saya bahas-bahaskan se-detail eh perbagian penyakit ya tapi ini untuk mengenal obat tepat yang kita miliki minimal itu ini untuk ngacokkan burung lagi bisa teman-teman tapi tadi bentuk telatenan yang paling enggak sepagi sehari itu tiga kali yang paling efektif adalah ketika burung sudah istirahat hasil ini malam hari itu dia paling bagus nanti bisa gacok lagi bisa pulih lagi namanya ini metabolis ya ini cairan teman-teman ya ini langsung diberikan di paroh peliharaan kita Oke berikutnya ini adalah eh ini teman-teman ya kalau teman-teman cari obat sini jadi penyakit di mata ya ini mata itu ada penyakit karena bakteri ya bakteri sehingga matanya merah jadinya orang ngantakan senot tadi ini jadinya menebal berair tapi kalau itu cacat mata kayak katarak karena apa itu kandungan eh jad lemaknya tinggi ya kuasnya tinggi terus mudah menyerang mata ya jadi ini teman-teman kalau burung kita itu terlalu banyak proteinnya kelebihan itu penyimpanan protein itu pada akhirnya bisa mengganggu syaraf sistem syaraf kaki ya nanti jadinya kalau orang bilang itu asam urat ya pastoralnya asam urat kakinya kakinya memerah kalau enggak biasanya nyerangnya ke mata ya matanya jadi nanti meretis bisa mulai memutih bahkan akan terjadi gumpalan menumpuk disini sehingga menjalani kebutaan itu namanya katarak sampai detik ini pak guru belum pernah bisa mencoba mengobati itu jadi solusi mengobati katarak cuma dilepas liarkan atau dijual teman-teman kalau belum parah ya itu orang bisnis ya eh kalau itu kenaknya senot ya senot itu eh adalah penyakit karena metabolisme tubuhnya itu tidak bagus pencernaan tidak bagus ya sehingga eh dah tahan yang menurun ya datang menurun maka eh akan terjadi iritasi pada mata karena bakteri kemudian akan menjadi eh berair ini besar ya kalau itu enggak berarti nanti sampai bisa membuat kebutaan jadi matanya bisa jadi putih semua ya disana menyerang ke dalam nanti selama-lama nah saya bisa ngobatinnya pakai ini teman-teman ini carinya di apotek kalau enggak salah harganya Rp17.000 ya namanya tetes mata aletrol teman-teman aletrol ya diteteskan satu kali aja ya teman-teman teteskan satu kali aja bagian mata tidak hanya yang kena senot ya saya lebih aman itu ketika burung-burung senot saya tetesin ya ini saya selalu pagi sore malam ya satu tetes satu tetes itu kanan kiri habis itu burungnya disendirikan tutup yang rapat jangan dekatkan dengan burung yang ada karena ini termasuk bisa menjadi penyakit menular ya ini kita pakai aletrol untuk mempati mata Oke berikutnya sekarang kita ke burung yang angkat kaki burung yang angkat kaki itu karena banyak fenomena yang terjadi teman-teman yang pertama angkat kaki karena tadi kelebihan protein ya ngobatinya gimana Pak guru ngobatinya proteinnya dikurangi konsumsi telur dikurangi jabungnya dikit aja sayurnya yang diperbanyak ya nah dengan sayur diperbanyak itu nanti lama-lama akan melalutkan kolesterol apalagi kalau selanjutnya teman-teman pakai gambas sama pakai mentimun ya gambas pakai mentimun teman-teman bisa gunakan untuk mengobati secara pelan-pelan pakai apa itu angkat kaki dan bahkan beberapa teman ada juga pengalaman menggunakan obat asam urat teman-teman dosisnya yang perlu kita perhatikan ya itu yang kedua angkat kaki karena luka ya karena luka kecepit dan sebagainya timbul luka nah saya biasanya saya antisipasi bisa bersih dulu teman-teman pakai kapas kasih alkohol langsung bersih lanjut kemudian ini yang 70% ya kemudian saya kasih nih dulu teman-teman ini penanganan luka yang pertama saya menggunakan betadine gak jah beda kalau kita jatuh ya tersungkur gitu ada luka luar maka kita gunakan cuci bersih gunakan betadine ya itu kalau ada luka nah kalau penyakit itu disebabkan oleh kutu yang ada di burung ya kutu burung itu tidak begitu kelihatan teman-teman ya nah nanti kadang-kadang menyerang buku-buku yang ada di jemari ya kaki-kaki itu sembunyi di apa itu buku-buku atau yang merdang itu namun sisik ya di sisiknya gitu nah teman-teman bisa kasih ini ya ini kutu ya kalau gak pakai ini saya biasanya Pak Guru gunakan disinfektan ya lama-lama nanti nanti kutunya hilang ya sembuh bahkan beberapa orang praktek itu menggunakan air tambako untuk mengusir kutu yang dikasih di kaki-kaki buku-buku atau bahkan di punggung atau disayap ya 12 tetes nanti dengan sendirinya akan hilang lama-lama ya ini produknya no kutu ya oke kalau obat yang lain apa Pak guru ya obat yang lain jadi selain tadi mamanya dia luka gigitan serangga contoh halamuk ya kemudian terbuka luka luar ya setelah saya bersihkan pakai alcohol dan sebagainya saya rutin gunakan dengan menggunakan ini cinolon cinolon n atau cinolon ya bisa dibeli di apotek harganya sekitar Rp17.000 teman-teman ya ini ini adalah obat untuk antibakteri ya antivirus itu enggak ada teman-teman ya ada antibakteri udah ada antivirus ya ngebati virus dengan cara menaikkan imunitas atau vaksinasi dari virus yang dilemahkan tapi kalau penyakit karena bakteri ada namanya antibakteri atau antibiotik ya ini ada antibakterinya ini saya biasa gunakan kalau gigitan nyamuk gigitan serangga luka luar gitu ya saya telat ini pakai ini kadang-kadang ya cuma nggak sampai seminggu dah boleh nggak angkat kaki lagi ini ya yang seperti ini cari di apotek ya terus kalau eh angkat kakinya karena jamur bubulen ya ada bubul basah itu jadi kalau kaki kenari kita berwarna kekuningan jebul-debul gitu ya itu saya bisa saya bersihkan dulu pakai air garam kalau enggak pakai alkohol air garamnya kasih air panas ya air garam air panas bersihkan pakai alkohol itu sampai bersih rupanya terus yang kukunya menghitam potong teman-teman pakai gunting atau pakai ketahan kuku itu teg potong hilang obatin kasih betadin atau kasih apa itu nanti terjadi bakterial terjadi luka luar nah jamurnya saya obatin dengan ini ya kalau pakai apa itu salep 88 Pak gula nggak biasa kental untuk pertama kali kalau dia parah bubulnya gitu itu sudah kita lakukan dengan kelanjutnya saya pakai ini pakai salep ultrasilin ya di sini mengandung paramasium kalau nggak salah apa nah ini adalah pakai ini ya ini obat-obat yang kita bisa dapatkan di apotek ya bisa tidak menyarankan teman-teman cari obat yang tidak ada BB pomnya ya karena enggak ada BB pomnya produknya itu enggak ada petingnya cuma tulisnya apa gitu atasnya warnanya agak ya kayak putih gini kita nggak tahu itu ya maka saya lebih aman cari produk-produk yang berstandar SNI dan direkomendasikan oleh BB pom teman-teman Oke itu obat yang ada di Pak guru ya selanjutnya obat masih ada dua teman-teman yang akan kita bahas yang terakhir adalah untuk obat cacing Pak guru menggunakan ini teman-teman harganya 30 kalau salah Fermi Pro ciri cacingan gimana Pak guru ciri cacingan itu adalah ketika teman-teman punya burung kurus tapi mahannya makannya lahap mahannya oke selain saya umbar biasanya saya terapi pakai ini pagi malam ya di baik ke malamnya karena pas belum istirahat ini akan bekerja dengan efektif ya pakai ini semua obat cacing bisa dicoba tapi saya biasa gunakan ini untuk ngobatin burung kita yang tanda kutip mengalami kekulusan bahkan sampai nilet kan gitu itu karena infeksi cacing baik cacing hati ataupun cacing yang ada di usus halus khususnya jadi makanan nutusi yang ada di usus halus dari empelak itu habis dimakan cacing ya tidak sampai ke tubuh burung nah walaupun akhirnya burungnya lapar terusan gitu ya enggak gemumu ya dan terakhir lagi untuk burung-burung yang mabung biar cepat tumbuh bulu teman-teman saya juga bantu dengan ini ya yang ini membantu untuk penumbuhan apa itu bulu ya bulu dan memperkuat tulang teman-teman ya nih jadi itu teman-teman ini sebagian kecil obat yang kita sediakan ya harus kita ready di di rumah kita sehingga sepatu-patu dibutuhkan itu bisa kita gunakan ya nanti pembahasan bagaimana ngasih penyakitnya salah detail waktu kita nanti dicara keberapa saya bahaskan teman-teman ya tapi yang penting antisipasinya teman-teman tahu dulu dan yang saya garis bawik adalah tidak ada penyembuhan yang instan dan kecukupan makanan itu adalah jaminan utama bahwasanya burung-burung yang sakit akan segera tidak cepat sembuh kayak kita lah kalau kita ingin cepat sembuh ya apa yang kita konsumsi kita perbanyak dulu energinya diperbanyak hidratnya proteinnya mineralnya kemudian vitaminnya terus sampai serat dan sebagainya ya tadi sedikit gambaran dari pak guru bagaimana obat-obat yang kita butuhkan ini ready di atau ada di sekitar kita ya oke selanjutnya yang terakhir eh aku dibantu sedekah subscribe-nya yang belum pernah subscribe channelnya pak guru yang sudah terima kasih ya bisa di aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian di rumah membantu teman-teman tadi sedia payung sebelum hujan sedia obat sebelum wafat ya oke stay tune dulu selalu di selalu stay tune di channelnya pak guru terima kasih untuk atensinya pak guru agri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati